Nomor 41 Bacalah kalimat berikut Perbaikan kalimat tersebut menjadi kalimat efektif adalah Dia ditegur guru karena dia tidak acuh ketika mengerjakan tugas Acuh ini artinya peduli Ini sudah benar, tidak acuh ini Cuma disini ada dia dua kali Ini mungkin karena yang membuat tidak efektif Jadi lebih efektif guru menegurnya karena tidak acuh ketika mengerjakan tugas Ya ini lebih cocok Dia ditegur gurunya, ini kan tidak efektif juga Dia ditegurnya, ini juga Tegur sama siapa? Tidak jelas Guru menegur karena dia Ini tidak cocok juga Maksudnya kurang efektif Lebih efektif guru menegurnya karena Karena tidak acuh ketika mengerjakan tugas Ini yang paling efektif Sekarang kita kerjakan nomor 42 Remaja adalah masa transisi dari anak-anak ke masa awal dewasa Usia remaja berada pada kisaran usia 10-21 tahun Kenakalan remaja merupakan masalah tanggung jawab semua pihak pada usia itu remaja sedang mencari identitas dirinya Perbaikan teks tersebut menjadi padu adalah dengan mengilikan kalimat ini Yang tidak padu adalah yang nomor 3 ini Kenakalan remaja Jadi disini membicarakan remaja dan perkembangannya tiba-tiba ada kenakalan ini yang kurang padu Jadi jawaban nomor 42 adalah yang C Nomor 43 Kita lihat Bacalah kalimat berikut Olahraga bulu tangkis memerlukan satelkok Yang merupakan yang terbuat dari bulu itik Penulisan kata satelkok dalam kalimat tersebut salah Karena yang benar yang dicontohkan ini Ya karena ini adalah bahasa Inggris Ya satelkok ini ya kita pakai huruf miring Satelkok sudah mengalami adaptasi Ini bukan Merupakan istilah asing sehingga harus tercetak miring Nah ini yang C yang benar Ya Kita lihat nomor 44 Bacalah kalimat berikut Lukisan budi Yang dipajang di kelas sangat bagus sekali Nah ini ada sangat bagus Sekali Jadi Sangat Dan sekali ini tidak perlu ya Ya tidak efektif Sangat bagus atau bagus sekali Itu saja Kalimat tersebut tidak efektif karena Penggunaan kata penghubung terdapat Wah ini terdapat pemborosan kata Yaitu sangat dan sekali ini Ya Jadi tidak perlu Jadi lukisan budi yang dipajang di kelas sangat bagus Atau lukisan budi yang dipajang di kelas bagus sekali Itu saja cukup Oke nomor 44 adalah yang D Sekarang nomor 45 Perhatikan kalimat berikut Pada bulan Februari Tahun lalu kami mengikuti pelatihan bahasa Indonesia di Jakarta Mula-mula kami diperkenalkan pada hasanah budaya Indonesia Ya Perbaikan penulisan kata kalimat tersebut adalah Februari menjadi Februari Nah ini Ini sudah benar Kita nulis Februari menurut KBBI Bisa kalian cek ini yang benar pakai F Ya bukan P Jadi Ini penulisannya sudah benar Tetapi disini yang keliru adalah hasanah Nah harusnya Adalah hasanah ini pun salah Seharusnya pakai Z Kalau menurut KBBI Ya K H A Z A N A H Hasanah Kenapa seperti itu H Nah ini Di Arab itu ada huruf H dan Ho Ya kalau H itu untuk serapan kalau hurufnya itu H Ya Tetapi KH Ini H itu kalau H Tapi KH Ya KH ini kalau serapan itu dari Ho Ya ada titiknya disini Dan hasanah itu pakai Ho Ya penulisannya Ya terus Z Ya ini dari H nya Dari Sanah nya Ini bukan pakai S Tapi pakai Z Karena Dari tulisan aslinya itu menggunakan Z Ya Oke Kalian detailnya bisa dilihat di Apa Kamus besar Bahasa Indonesia Ya ini adalah hasanah Ini serapan dari Bahasa Arab Ya Yang diserap cara salah Ini pun salah ya Harusnya Z Ya menurut KBBI Ya Sekarang 45 sudah Sekarang 46 46 kita lihat Bacalah kalimat berikut Sejak bulan Februari Nah ini Februari ini salah Harusnya F Jadwal pelajaran diganti karena ada guru yang mutasi Kesalahan penulisan huruf pada kalimat tersebut pada kata Februari Yang jelas ya Barusan kita bahas Ya harusnya adalah Februari Harusnya ini pakai F Oke Kita bahas nomor 47 Perhatikan Lingkungan sekitar Nah kalau kalimat perintah Ya Kesalahan penggunaan tanda baca ya Yang mana Ya kalau kalimat perintah sudah benar ini Menggunakan dari seru Apa saja yang kamu lihat Ini pakai tanda baca sudah benar Peponan Koma Tanaman hias Koma Kebun sayur Koma Hewan ternak Koma Hewan piaraan Koma Tetangga Koma Dan teman-teman Bermain Kurang lebih Seperti itu bukan Nah ini pertanyaan ya Kurang lebih seperti itu bukan Ini harusnya tanya-tanya ini menurut saya Nah Seperti itulah kehidupan di bumi Jadi Yang kurang pas ini berarti yang nomor tiga ya Ya Jadi Apa Pertanyaan Nomor 48 Nomor 48 adalah Bacalah teks berikut Perbaikan kesalahan penulisan huruf kapital teks tersebut adalah Salah satu gunung di Jawa Timur adalah gunung Bromo Nah Nama huruf besar ini harusnya dipakai di gunungnya juga Bukan hanya Bromo-nya Ya Yang benar gunung Bromo G-nya harus besar juga Karena ini adalah menunjukkan nama geografi ya Gunung itu berada di kawasan Nah gunung huruf besar yang ini Karena setelah titik ya Dimulai kalimat baru pakai huruf besar Gunung itu berada di kawasan Taman Nasional Bromo Tenggara Nama institusi seperti ini Nama resmi seperti ini Memang pakai huruf besar Ini titik N ini arasan huruf besar karena habis titik Namanya berasal dari nama dewa Penduduk Habis titik Huruf baru besar Penduduk sekitar gunung Bromo Nah ini harusnya G-nya besar Ya Dikenal dengan nama suku Tengger Nah ini sukunya harusnya kecil Suku Tengger Ya jadi Perbaikan kesalahan Berarti yang A Ya suku itu cukup buruk kecil saja Tenggernya yang besar Sekarang nomor 49 Perhatikan kalimat berikut Semua siswa Baik laki-laki maupun perempuan Ini seharusnya gak usah koma ya Wajib mengikuti upacara Perbaikan penulisan tanda baca koma Pada kalimat tersebut yang tepat adalah Semua siswa Ini gak perlu Semua siswa Baik laki-laki maupun perempuan Wajib mengikuti upacara Ini yang paling cocok Ya untuk nomor 49 adalah yang C Nomor 50 Bacalah kutipan teks berikut Saat ini Akses data internet sudah menjadi kebutuhan pokok Seperti listrik dan air bersih Oleh sebab itu Perusahaan telekomunikasi harus menyediakan Porsi sambungan data internet dengan harga murah Ya Alasan kesalahan penggunaan tanda baca Pada kutipan teks tersebut adalah Kita lihat disini Yang A coba Tanda baca koma setelah kata pokok tidak perlukan Saat ini Akses data internet sudah menjadi kebutuhan pokok Seperti listrik dan air bersih Jadi ini kelihatannya benar ini Ya Jadi Saat ini data internet sudah menjadi kebutuhan pokok Seperti listrik dan air bersih Jadi gak perlu ini ya Oleh sebab itu Kalau ini perlu Perusahaan telekomunikasi harus menyediakan Porsi sambungan data internet dengan harga murah Nah ini tanyaannya gak perlu Ya jadi ada dua kesalahan disini Tapi disini koma saja yang dianu ya Jadi jelas ya Ini Gak perlu ini Jadi kita pilih aja jawaban yang A Alasan kesalahan penggunaan tanda baca Pada kutipan tersebut adalah ini Tanda baca koma setelah pokok tidak diperlukan Jadi kalau kita bacakan enak Saat ini akses data internet sudah menjadi kebutuhan pokok Seperti listrik dan air bersih Oleh sebab itu Perusahaan telekomunikasi harus menyediakan Porsi sambungan data internet dengan harga murah Titik gitu aja ya Ini adalah nomor 50 Kita pilih jawaban A Baik ini adalah Pembahasan untuk nomor Berapa tadi Mulai nomor 41 sampai 50 Ya Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat Buat kalian untuk Mempersiapkan punas Ya Di 2019 dan seterusnya Ya seperti kata pepatah Tidak ada gading yang tak retak Mungkin Pak Ali juga Apa ya Melakukan kesalahan-kesalahan Ya tolong Kita diskusi aja di kolom komen di bawah Kalau memang Dari hasil diskusi terbukti saya Melakukan kesalahan ya Akan saya Beri revisi di komen Dan yang akan saya pin Jadi saya pastikan komen tersebut ada di kolom paling atas Jadi pastikan kalian selalu ngecek komen juga Ya siapa tahu ternyata dari hasil diskusi Ternyata ini yang pas ini bukan yang ini gitu ya Oke Sekali lagi semoga ini bermanfaat Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh